Intro Kapolres Kuantan Singgigi kumpulkan seluruh paslon pilkada serta Forkopimda dalam rangka cooling sistem pilkada serentak. Kapolres juga mengajak seluruh pendukung tiga pasangan calon untuk bersama-sama menciptakan pilkada aman dan damai. Guna menjaga keagraban dan silaturahmi selama masa pemilihan kepala daerah, Kapolres Kuantan Singgigi, AKBP Pangucap Priyo Sugito kumpulkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta Forkopimda Kuansing. Selain menjalin silaturahmi, Kapolres juga mengajak seluruh pasangan calon dan Forkopimda untuk latihan menembak yang digelar di lapangan menembak Polres Kuantan Singgigi. Dalam silaturahmi tidak ada terlihat persaingan antar tiga pasangan calon. Hal ini menandakan seluruh Forkopimda dan ketiga pasangan calon tetap solid dan Kapolres juga mengajak seluruh pendukung pasangan calon untuk menciptakan pilkada damai dan aman. Kami melaksanakan kopi morning, dilanjutkan dengan kita latihan menembak bersama dengan Forkopimda, kemudian pasangan calon, pasangan calon bupati dan wakil bupati kemudian juga dengan KPU Bawaslu, teman-teman TNI dan semua stakeholder lainnya. Ini intinya kami ingin menunjukkan bahwa kami tetap solid, kami tetap kompak, bahwa kami bersinergi dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singgigi dan harapannya adalah bahwa sinergi kami ini juga bisa diikuti sinergi seluruh masyarakat Kuantan Singgigi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selaturahmi bersama ini akan rutin digelar setiap minggu agar nantinya seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singgigi dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dari Kabupaten Kuantan Singgigi, Defenderawan, melaporkan.